Tak rasa bersalah kekala perbuatan kita tuh Boleh meruntuhkan Pamer gajib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu ya Dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merabah Malah petaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys kali ini kita akan reaksi sebuah video Ini langsung di request daripada teman-teman sekalian ya Dari Mas Iki lagi nih guys Ya Allah Tahniah gaji kerja kilang di Malaysia tahun 2023 Sangatlah fantastik Wow gaji kilang guys Kilang tuh kalau disebut disini pabrik mungkin ya Disini masih setara dengan UMR UMR tuh sekitar 2 juta setengah Atau 2 juta 200 seperti itu ya Pegisaran disitulah Tapi kalau di Solo Tapi kalau istilahnya di Jakarta Itu mungkin sudah mencapai ke 3 juta lebih Seperti itu ya teman-teman Nah Saya penasaran sekali dengan gaji Mas Iki Di Malaysia Wow Jom kita tengok videonya guys Let's go Subscribe guys Mas Iki ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Mas Iki vlognya orang Indonesia Yang berada di Malaysia Oke rek di video kali ini Mas Iki gak ngevlog ya rek ya Dan Mas Iki ingin menjawab komentar daripada kalian Mas berapa sih gaji sampian disana Kerja kilang Mas Iki akan jawab Dan Mas Iki syukur Alhamdulillah Mas Iki udah gajian Mas Iki dinamakan Fiski disini rek Bukan Mas Iki Gak apa-apa Jangan janji Isi amploknya Dan Mas Iki akan membuka kepada kalian Membagi tau kepada kalian Berapa sih gaji Mas Iki selama ini Dan ini bukan pamer ya rek ya Tapi Mas Iki ingin mengucapkan Rasa syukur bekerja di Malaysia itu Sesuai dengan gaji dan keringat kita Di harga gitu Kayak gitulah pokoknya ya rek ya Oke rek sebelum Mas Iki lanjut ke videonya Buat kalian yang baru nonton video ini Bantu subscribe Like and comment and sharenya ya rek ya Jangan lupa sokong ya juga channel ini Apa-apa benda Komen dekat bawah Ini bukan pamer oke Mas Iki ingin menunjukkan gaji Mas Iki Kepada kalian semua Soalnya Mas Iki selalu dibilang itu Kalau gaji di Malaysia itu 1250 Itu dulu jaman dulu Sebelum Mas Iki masuk kesini Setelah Mas Iki masuk kesini Itu basicnya 1500 Itu yang baru Tapi kalau seperti Mas Iki ini kan Sudah lama ikut boss Dan Mas Iki nya juga Banyak-banyak tau Dan Mas Iki nya juga Sering Sering Oti Lembur Kayak gitu Oti lembur Kayak gitu Kadang kalau jarang cuti tuh ya Mas Iki gak mau ngambil cuti Kadang Gaji Mas Iki itu sampai 3000 lebih lah Gitu Sampai 3500 gitu Tapi Mas Iki Eh 3500 Gak-gak-gak Sampai 3500 Kadang sampai 3400 3550 Seperti itu Tergantung kita Oti Berapa jam Kayak gitu Oke Mari kita Emboxin Ininya ya Apa namanya ini Hasil Unlocknya ini Bismillahirrahmanirrahim Ini bukan sombong Sekali lagi Ataupun pamer Tapi ingin Mengucapkan Rasa syukur Gitu Bahwa kita Terjadi Nah Lihat ya Ada bunyinya Paling menyenangkan Paling menyenangkan Itu Kalau Udah Buka gaji Gitu Gitu Kalau Dapat gaji Bulanan Gitu Enak Banget Asli Jadi Udah Sangat Sangat Dinantikan Sobek Langsung Keluar Keluar Oke Alhamdulillah Wow Padahal Akhir Wow Wow Dapat berapa Ini guys Wow Tebel juga Alhamdulillah Kita harus Hormati uang Karena Uang ini Yang bisa Membagi Kehidupan Kepada kita Oke Jadi Wah Lumayan tebel ya Ini kalau Di rumah Rupiahkan Belum tahu Masih Tapi itu Lima puluhan Apa seratusan Sebenarnya Berapa Mari kita hitung Dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Kita hitung dulu Bismillahirrahmanirrahim Syukur Alhamdulillah Ya Allah Wang Ringgit Malaysia Sudah dapat Gaji Hasil ceripa ya Sebulan Ini gaji sebulan loh Ya Bismillahirrahmanirrahim Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Eh Sepuluh ya Satu ribu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Dua ribu Wah sudah dua ribu Masih banyak Sekuruh Alhamdulillah Satu Dua Tiga Apakah sampai tiga ribu Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Tiga ribu Wow Jadi Tiga ribu Satu ratus Lima Puluh Wah Lumayan berbalu ya Rek ya Bukan Gede banget sih Bukan berbalu Apa namanya Rek Mohon maaf Rek Salah kata Rek Wah lumayan besar ya Rek syukur Alhamdulillah Ini masih Mas Iki nya Cuti berapa hari Dua hari Kalau gak salah Eh dua hari apa Tiga hari Lupa Mas Iki nya Pokoknya Pokoknya Mas Iki Janji kerja 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 Dan dapat Hasilnya Wah Ini Rek Mas Iki Ya Allah Mas Iki ini Digaji segini Tiga ribu Satu ratus Lima puluh Ringgit Satu bulan Kerja Wah Jerih payahnya Ya Kak Apa namanya Rek Masya Allah Subhanallah Alhamdulillah Kita harus menciumnya Rek Harum 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 Kalau saya lihat Gajinya itu Gini Uang Uang sana itu Kalau Apa ya Gaji itu Kemajakan baru Gitu loh Karena apa ya Kita tuh Harus menghormati Uang ringgit Malaysia Kayak gitu Dan sekali lagi Ini bukan Pamer Nanti mungkin Insya Allah Mas Iki akan kirim Dan masalah Mengirimnya Nengok mas Enggak Rek Mas Iki akan pegang Ini mungkin Sekitar Lima ratus ringgit Kayak gitu Soalnya tau sendiri Mas Iki tuh Sekarang tuh Suka jajan Makan Terus Suka apa namanya Rek ya Suka jalan-jalan juga Gitu Ya biar nanti Kalau balik kampung tuh Apa namanya Raya Apa ya Nanti kalau Wah Cuma nonton di video aja Gitu Jadi masih Mungkin Kirimnya tuh Sekitaran 2.500 Ataupun 2.600 Jadi Syukur Alhamdulillah Dapat gajinya Seperti ini Masya Allah Ini kalau dirupiahkan Berapa ya Raya 3.000 Sekitaran 10 juta lebih ya 11 juta lah Kiranya ya Kalau ini Mas Iki Oh mas Iki tuh Cutinya Empat kali Rek Empat kali Kalau gak salah ya Jumat Jumat Bisa sekitaran 3.000 3.000 Berapa ya 3.400an gitu 3.500 lah Biar senang kira ya Soalnya kadang di posisi Dibagi 70 ringgit gitu Uang makan lah Buat Anu kau katanya Kerja racin ya Terus racin kayak gitu Nah Ini lerak Kerja hasil Di Malaysia Dan buat teman-teman Seikinya Yang mau kerja Ke Malaysia Ya Kalau mau Dapat uang Seperti ini Gaji kayak besar kayak gini Kerjalah dengan racin-racin Jangan mengecewakan Majikan kalian Dan mengikutilah Peraturan Kalau kalian waktunya kerja ya Kerja gitu Gak Apa namanya ya Gak ada Bos di Malaysia tuh Memenjamkan matanya Selama kita tuh Bekerja Janji kita Kerja Jujur Rajin Kalau suruh oti Yang paling penting ya Kadang Suruh oti tuh oti Rek Karena oti tuh Menurut Mas Iki tuh Seperti menemukan emas Karena apa Udah dibelanja makan Enak Semapus Kadang kita oti Biasanya kan Satu jamnya tuh Sepuluh ringgit ya Kalau di Mas Iki nih Kadang lima belas ringgit Gak tentu juga gitu Tapi kebanyakan lima belas ringgit lah Satu jamnya Mas Iki Soalnya kerja Mas Iki lumayan berat Kalau kata orang Tapi kalau kata Mas Iki nih Mah Jangan-jangan aja Janji Dapat sesuai dengan Hasil Apa namanya Rek ya Hasil jiripayah kita Wah syukur Alhamdulillah ya Rek ya Wah Jom sekali lagi Rek Jom sekali lagi Buat kalian ya Yang Yang selalu iri Mas Iki Sama Mas Iki nya Jangan iri-iri Ini rezeki masing-masing Betul Allah yang ngatur semuanya Ya Allah yang ngatur semuanya Mas Iki ini juga baru balik Ini jam Jam 8 Jam 8 sekarang ya Jam 8 Baru balik Jadi OT nya 2 jam 3 jam gitu kadang Makanya dapat banyak Rek Kayak gitu Gajinya mas Iki itu Sekitaran ya 12 Eh 12 juta Nanti Malah Ya sekitaran 12 juta lah Pokoknya Rek ya Sekitaran 12 juta Syukur Alhamdulillah Jadi kerja di Malaysia itu Rek Sesuai dengan kerja kita Gitu Ceripaya kita Kerja kita itu dihargai Gitu ya Jadi buat kalian Kalau mau merantau ke Malaysia Ini saran dari Mas Iki nya Apa Apa namanya ya Ikutlah aturan Dari Kerajaan Dan Ikutlah aturan dari bos Ya Kalau jam kerjanya Semuanya Sejam Jam berapa ya Jam 8 ya Jam 8 gitu Ya Karena bos-bos di Malaysia ini Gak tutup mata Oke Rek Oke Rek Mungkin video nya sampai disini saja ya Dan Mas Iki Mengucapkan syukur Alhamdulillah Dapat gaji segini Oke Rek Videonya sampai disini saja Mas Dan mengucapkan terima kasih Terima kasih banyak Buat kalian semua Yang sokong channel ini Yang telah subscribe channel ini Terima kasih banyak Yang udah support Buat apa-apa benda Komenlah dekat bawah ya Dekat kolom komentar Tapi jangan bergaduh Karena bergaduh Tidak baik Oke Sampai jumpa lagi Di next video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye bye teman-teman ku Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dan itulah tadi ya guys ya Gaji Mas Iki Ketika kerja Di kilang Malaysia Dan kita akan baca Komentar sedikit Disini ya Kalau ditanya Warga Malaysia Kenapa gajinya pasti Tak akan dikasih tahu Sebabnya Akan dijadikan Perbandingan dan iri Soalnya Rezeki adalah pribadi Oh betul ya Cukup kita sendiri yang tahu Sebab orang lain Rezekinya Aku selalu lihat Warga TKI Pamerkan gaji mereka Di Youtube Tak rasa besalah Kalau perbuatan kita Boleh meruntuhkan Meruntuhkan Oke Rumah tangga orang lain Atau menjadi Enggak juga sih Masa Pamer gaji Maksudnya bukan pamer Maksudnya kita sharing Agar supaya orang-orang Di Indonesia juga Bisa tahu Kalau gajinya Kayak gitu Tergantung Si bang ya Abang Faisal Yaakub ya Atau menjadi Pergaduhan Pasangan lain Di kampung Atau menjadi Beban yang terpaksa Ditanggung oleh Orang tua Dan pasangan kita Di kampung Bagi yang kurang Bernasib baik Tak 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 Semua Semua orang Berbeda-beda Dari rezekinya Dari kerjanya Tapi Apa ya guys ya Kalau kita kerjanya Bagus Kalau kita disukai Oleh bos Oleh majikan kita Maka Ya Tidak ada salahnya Jadi kita memang Harus betul-betul Memberikan Pekerjaan yang Baik Seperti itu Maksudnya Kita mengerjakan Pekerjaan kita itu Dengan baik Dan benar Seperti itu Selamat mas Iki Sukses kerjanya Dan kontennya Salam dari Indonesia Kota Puntianak Kalimantan Wow Dari penjelasan Mas Iki Tadi guys Bahwasannya Gaji di Malaysia Itu sangat-sangat Menggiurkan Ya 12 juta Sebulan Wow Di Indonesia Kerja apa 12 juta Sebulan Guys Nah disini Kebanyakan itu Sekitar 3 juta Dan 4 juta Bisa juga Seperti itu Tapi kalau di Solo Ini sekitar 2 juta Setengah Seperti itu Paling mentok Nantinya Sekitar 4 juta Seperti itu Wow So ini sangat Menggiurkan sekali Buat teman-teman semua Yang mau ke Malaysia Ataupun kerja di luar negeri sana Memang Sangat Menggiurkan sekali Jadi buat teman-teman semua yang mau kerja di luar negeri Intinya adalah kerja keras Dan juga kerja jujur Kerja yang terbaik untuk wajikannya Dan Semua itu Pasti akan ada hasil Yang membuat kita puas nantinya Seperti itu Atau Menjadi Hasil yang Sesuai dengan jeripaya kita Seperti itu Intinya adalah Mau kerja dimanapun kalian Tetap berikan terbaik Untuk orang Yang kalian Apa kerjaan yang kalian kerjakan Seperti itu Oke itu saja video kali ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Jangan lupa guys Subscribe Like Dan share video Mas Iki Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!